Halo teman-teman, balik lagi dengan seri channel 2P2 dan terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini, sesuai judul, kita akan membahas alur cerita game Shadow Warrior series, yang seri terbarunya yaitu Shadow Warrior 3 rilis awal bulan ini. Jadi, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan terima kasih ke teman-teman semua yang telah mendukung channel ini agar terus berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, seperti biasa, kita akan melihat background dari franchise ini dulu. Dimana sebenarnya, game Shadow Warrior pertama kali rilis di tahun 1997, yang dibuat oleh developer 3D Realms, developer sama yang membuat franchise game terkenal Duke Nukem. Nah, tapi kemudian di sekitar tahun 2010-an, publisher game bernama Devolver Digital membeli lisensi Shadow Warrior. Lalu setelah itu, Devolver Digital mempercayakan developer game asal Polandia yang bernama Flying Wild Hawk untuk mengerjakan reboot game Shadow Warrior. Sehingga selanjutnya, Flying Wild Hawk mengerjakan trilogi game reboot ini dengan mengambil karakter yang sama dan juga tema yang sama, tapi dengan cerita yang baru. Nah, untuk itu, di video kali ini kita akan hanya membahas cerita trilogi Shadow Warrior, tidak memasukkan original Shadow Warrior tahun 1997, karena sudah di reboot. Oke, sekarang kita akan melihat latar settingan franchise ini, dimana dunia Shadow Warrior merupakan bumi fiksi, tepatnya bersetting di Jepang, dengan gabungan antara masa modern dan juga unsur mitologi. Nah, selanjutnya untuk main karakter dari franchise ini sendiri bernama Lo Weng, seorang petarung tanpa rasa takut yang menjadi seorang asasin atau pembunuh bayaran. Tapi meskipun pembunuh bayaran, Weng memiliki kelakuan yang sangat humoris sepanjang game. Oke, sekarang kita masuk ke cerita utama franchise ini, dimana sebenarnya penyampaian cerita dari Shadow Warrior series ini, kronologinya disajikan secara tidak berurutan, atau background ceritanya akan diungkap melalui memori masa lalu dari karakternya, berupa flashback ataupun narasi. Nah, untuk itu, agar bisa lebih memudahkan memahami keseluruhan cerita franchise ini, kita akan membahas ceritanya berurutan dari kronologi kejadiannya. Oke, jadi kita akan mulai dengan mundur jauh berabad-abad sebelum settingan utama cerita Shadow Warrior series, dimana dalam universe franchise ini sendiri terdapat realm atau dunia lain di luar dunia manusia, yaitu Shadow Realm, yang diisi oleh para demon atau iblis. Nah, Shadow Realm ini dikuasai oleh para iblis abadi yang dikenal dengan nama The Ancients, yaitu ada Endra sebagai pemimpin bersama saudara-saudarinya yang dijadikan kakitangannya, yaitu Xing, Mesu, Gosu, Hoji, dan Ameona. Nah, menurut cerita dari Xing, Shadow Realm ini mendapatkan qi atau aliran energi dari sebuah entitas bernama Chaos, yang di akhir cerita seri kedua dan dalam cerita seri ketiga terungkap entitas Chaos ini berwujud naga raksasa. Nah, tapi entitas Chaos ini, seperti namanya, membawa kehancuran ke Shadow Realm, sehingga Endra memimpin untuk melawan naga ini. Hingga setelah melalui pertarungan berabad-abad lamanya, Xing bersama pasukannya berhasil mendorong naga ini ke dalam void. Lalu, Endra menginstruksikan Hoji untuk membangun sebuah gerbang bernama Outer Gate untuk menahan naga tersebut. Kemudian, Mesu melakukan ritual untuk menjadikan jiwa Ameona sebagai segel Outer Gate ini. Lalu, Mesu dengan armornya menjaga Outer Gate ini. Nah, kemudian setelah naga ini tersegel, membuat qi-nya juga berhenti memasok Shadow Realm, sehingga Endra memikirkan cara agar mereka tetap bisa mendapatkan qi dari si naga. Dimana Endra menjadikan Ameona sebagai perantara karena jiwa Ameona yang dijadikan segel dari si naga. Nah, air mata Ameona bisa membawa hujan di Shadow Realm, yang mana hujan ini merupakan qi dari si naga, sehingga membuat Shadow Realm bisa mendapatkan qi dari si naga lagi, tanpa harus ada ancaman dari si naga yang sudah tersegel. Lalu, demi menjaga air mata Ameona ini, Endra mengasingkan Ameona sendirian, sehingga ini membuat Ameona menjadi stres dan menangis tanpa henti. Nah, dengan tangisan tanpa henti Ameona ini, pastinya membuat hujan di Shadow Realm juga tanpa henti, yang ternyata bisa menenggelamkan Shadow Realm. Untuk itu, Endra menginstruksikan Hoji untuk menciptakan ramuan agar membuat siklus tidur bagi Ameona, sehingga tangisan Ameona ini bisa mereka kontrol. Nah, oke di sini karena Hoji yang sering memberikan ramuan tidur ini kepada Ameona, membuat Hoji sering bertemu dengan Ameona, yang memicu benih-benih cinta di antara keduanya, meskipun mereka bersaudara. Lalu tanpa disangka, karena perasaan cinta ini membuat Ameona menjadi bahagia, sehingga tangisannya berhenti, yang membuat hujan juga berhenti dalam waktu lama, sehingga pada akhirnya Shadow Realm tidak dipasok lagi dengan qi dari si naga. Nah, Endra yang menyadari ini mendatangi tempat Ameona, dan mendapati hubungan Hoji bersama Ameona, sehingga membuat Endra sangat marah. Lalu Endra memaksa Hoji dan Ameona untuk berpisah, dengan Hoji dihukum wajahnya dikuliti, sehingga selanjutnya Hoji akan menggunakan topeng. Nah, dalam kejadian ini juga Hoji menjadi sakit hati kepada Ameona, karena Ameona tidak membantunya, dan malah memilih untuk menuruti Endra untuk menangis lagi, agar membawa hujan ke Shadow Realm. Nah, karena rasa sakit hatinya ini dan juga dendam kepada Endra, membuat Hoji tidak peduli lagi dengan Shadow Realm, dan berencana untuk membunuh Ameona, sekaligus sebagai bentuk balas dendam kepada Endra. Untuk itu, disini Hoji memanfaatkan Sing, yang memiliki ambisi terpendam untuk merebut kekuasaan Endra atas Shadow Realm ini. Dimana Hoji memberitahu Sing, bahwa ia akan membuatkan ramuan tidur yang efek tidurnya lama, yang bisa membuat Ameona akan tertidur dalam jangka waktu lama, sehingga menghentikan tangisannya, dan akan menghentikan hujan, yang pada akhirnya memancing Endra mendatangi tempat Ameona lagi. Sehingga pada titik ini, Sing bisa melawan dan mengalahkan Endra demi merebut kekuasaannya. Nah, tapi tanpa diketahui oleh Sing, ramuan tidur ini ternyata adalah racun, yang bisa membuat keabadian Ameona hilang dan terbunuh. Nah, mendapati ini Sing sangat kecewa kepada Hoji, terlebih karena selanjutnya, Sing tidak hanya dihadapkan oleh Endra, tapi juga Mesu, sehingga Sing dikalahkan dan dihukum dengan kepalanya di penggal. Meskipun begitu, Sing masih bisa tetap hidup, walaupun kepalanya terpisah dengan badannya. Nah, oke di sisi lain, meskipun Hoji telah berhasil membunuh Ameona, tapi ia masih tetap dihantui oleh memori kebersamaan mereka, sehingga Hoji menciptakan sebuah gulung yang diberi nama Whisperer. Lalu Hoji mengorbankan memorinya tentang Ameona, untuk dimasukkan ke dalam Whisperer ini. Nah, dalam prosesnya ini, Endra yang akhirnya mengetahui bahwa dalang dari pembunuhan Ameona adalah si Hoji, untuk itu Endra dan yang lainnya mendatangi Hoji, lalu menghukumnya dengan dibuang dari Shadow Realm ini. Oke, selanjutnya seiring berjalannya waktu, setelah kematian Ameona, sehingga Shadow Realm sudah tidak mendapatkan Chi dari Sinaga lagi, membuat kini Shadow Realm menjadi krisis. Sehingga Endra mencoba mencari solusi, hingga ia menemukan bahwa ia bisa menghidupkan kembali Ameona, dengan catatan pengorbanan dari seorang Ancient. Nah, karena para Ancient ini abadi, untuk itu Endra menargetkan sebuah pedang legenda yang bernama Nobitsurakage, yang saat ini berada di dunia manusia, dan pedang ini terbagi ke dalam tiga bagian. Dimana pedang Nobitsurakage tersebut merupakan pedang kutukan yang bisa membunuh Ensinn. Bahkan jika iblis ataupun Ensinn memegang pedang ini, mereka langsung akan terbunuh. Nah, untuk itu, demi bisa membawa pedang Nobitsurakage ini ke Shadow Realm, Endra memanfaatkan Golem Whisperer yang diciptakan oleh Hoji, dimana meskipun merupakan Golem, tapi Whisperer ini sebenarnya tidak benar-benar hidup. Untuk itu, Whisperer bisa memegang Nobitsurakage tanpa terefek. Nah, dengan ini selanjutnya, Endra menginstruksikan Mesu, Gosu, dan Xing untuk mengorbankan memori mereka masing-masing demi menciptakan beberapa Whisperer lagi, dimana memori yang mereka korbankan tersebut adalah memori tentang Ameona, dan juga kejadian kematian Ameona. Oke, setelah itu, semua Whisperer ini dikirim ke dunia manusia untuk mengambil tiga bagian pedang Nobitsurakage, dimana disini, Endra juga bersekutu dengan seorang konglomerat di dunia manusia yang bernama Orochi Silla untuk mencarikannya pedang Nobitsurakage ini. Sebagai gantinya, Endra akan membantu urusan Silla. Nah, ini membawa kita ke settingan cerita Shadow Warrior pertama, dimana Silla mempekerjakan Loweng, si main karakter, untuk pergi mencarikan pedang Nobitsurakage, bagaimanapun caranya. Nah, untuk itu, Weng pergi menemui seorang kolektor bernama Misayaki, yang memiliki salah satu bagian pedang tersebut. Tapi, dalam transaksi ini, Misayaki menolak untuk menjual pedang Nobitsurakage ini, sehingga mau tidak mau, Weng memutuskan untuk merebutnya secara paksa. Untuk itu, Weng menghadapi para anak buah Misayaki, hingga Weng dikalahkan dan ditangkap oleh Misayaki, dimana disini, Misayaki bersekutu dengan seorang iblis, yang ternyata adalah Hoji, yang kini berada di dunia manusia setelah diusir dari Sidoram sebelumnya. Selanjutnya, saat Weng dalam tahanan, tiba-tiba tempat Misayaki ini diserang oleh gerombolan iblis, yang ditugaskan oleh Enra menyerang dunia manusia untuk mencari pedang Nobitsurakage. Nah, dengan serangan ini, Weng memanfaatkannya untuk melarikan diri, hingga ia mendapati bahwa Misayaki telah terbunuh, dan disini, Weng bertemu dengan Hoji. Hoji kemudian menawarkan kerjasama dengan Weng, dimana Hoji juga menginginkan pedang Nobitsurakage. Tapi karena seperti kita tahu, seorang Ancient tidak bisa menyentuh pedang tersebut, untuk itu ia membutuhkan manusia untuk mengambilkannya. Nah, sedikit catatan, Hoji menginginkan pedang ini karena berencana untuk membunuh Enra sebagai balas dendam akibat diusir dari Sidoram. Dimana disini, Hoji tidak ingat kenapa ia diusir, karena seperti kita tahu, Hoji telah mengorbankan memorinya tentang Ameona dulu. Nah oke, selanjutnya, Weng dibantu Hoji mencari semua bagian pedang Nobitsurakage, dimana dalam usahanya ini membuat Weng dan Hoji mulai berteman, terlebih karena Weng bersimpati atas si Hoji yang diusir dari Sidoram, tanpa Weng tahu kisah yang sebenarnya. Sehingga disini, Weng memutuskan untuk akan membantu Hoji mengumpulkan semua bagian pedang Nobitsurakage ini, dan mengkhianati Silla. Singkat cerita, Weng dan Hoji menemukan dua bagian Nobitsurakage, yang telah dipegang oleh Whisperer, sehingga Weng harus membunuh Whisperer ini, yang membuat Weng bisa melihat memori yang tersimpan dalam Whisperer ini, yaitu memori milik saudara-saudara Hoji, sehingga juga Weng secara perlahan-lahan mulai mempelajari tentang Ameona. Oke, dalam proses ini juga, Weng memanfaatkan asasin selain dari Silla, yaitu si kembar Kyokagami, demi memudahkan mendapatkan bagian Nobitsurakage. Singkat cerita, Weng menemukan potongan terakhir Nobitsurakage ini, yang ternyata telah dimiliki oleh Silla. Untuk itu, Weng mencoba menipu Silla, tapi pada akhirnya, Silla mengetahui pengkhianatan Weng ini, sehingga Weng harus menghadapinya. Dimana dalam pertarungan ini, Weng berhasil merebut bagian terakhir Nobitsurakage, dengan memotong tangan Silla. Lalu selanjutnya, Silla melarikan diri dengan bantuan si kembar Kyokagami. Oke, dengan pedang Nobitsurakage yang menjadi satu ini, Weng bersama Hoji menuju ke Shadow Realm, demi menghadapi si Endra. Tapi dalam usahanya ini, mereka dihadapkan dengan Sing bersama armornya, yang kini setia kepada Endra. Di sini, meskipun Weng berhasil mengalahkannya, tapi sebuah reruntuhan menimpa Weng, yang membuat Nobitsurakage terlempar. Kemudian tiba-tiba muncul seorang Whisperer, yang merebut pedang Nobitsurakage ini. Sehingga setelah itu, Weng bersama Hoji mencoba merebutnya kembali. Hingga mereka dihadapkan dengan Endra, yang bersama Whisperer tadi. Dimana di sini Endra menahan Weng, lalu berniat akan membunuh Hoji dengan Nobitsurakage, demi menghidupkan kembali si Ameona. Nah, tapi di sini Hoji melawan, lalu Hoji tanpa pilihan lain memegang Nobitsurakage ini, untuk diberikan kepada Weng. Sehingga ini membuat Hoji terbunuh. Setelah itu, Whisperer tadi mendekati Weng, dan memperlihatkan memori yang ada di dalamnya, yang ternyata milik Hoji. Sehingga Weng akhirnya tahu kisah Hoji dengan Ameona, hingga alasan Hoji diusir. Oke, setelah semua ini, Endra akhirnya mengalah, dan meminta Weng untuk dirinya dibunuh, menggunakan Nobitsurakage, agar mengorbankan Endra demi menghidupkan kembali si Ameona. Nah, dengan ini tanpa pilihan lain, Weng membunuh Endra, yang selanjutnya menghidupkan kembali si Ameona. Nah, Ameona yang hidup kembali mendapati tubuh Hoji yang telah mati. Sehingga ini membuat Ameona mulai menangis lagi, yang membawa kembali hujan di Shadow Realm. Sekaligus menjadi akhir cerita seri pertama ini. Oke, pasca cerita seri pertama, terlebih dulu kita akan melihat sebuah peristiwa yang bernama The Coalition, yang terjadi sekitar 5 tahun sebelum cerita seri kedua Shadow Warrior. Dimana The Coalition ini adalah peristiwa yang membuat beberapa bagian Shadow Realm menyatu atau muncul di dunia manusia. Dengan keadaan ini juga membuat para iblis masuk ke bumi, sehingga para iblis ini mulai melakukan invasi kepada para manusia. Nah, melihat ini, Sila yang memang memiliki sifat yang selalu ingin dipuji, mengambil kesempatan ini dengan terdepan bersama pasukannya untuk menghadapi para iblis ini, agar dianggap sebagai pahlawan umat manusia. Kemudian dalam pertarungan ini juga, Sila memutuskan bekerjasama dengan kelompok Yakuza, meskipun sebelumnya mereka tidak pernah akur. Hingga singkat cerita pertarungan ini dihentikan oleh Ameona. Sehingga setelah pertarungan ini berakhir, Sila mengalihkan perhatiannya dengan fokus membangun sebuah kota dan menjadi wali kotanya. Dimana setelah menjadi wali kota, Sila membuat aturan yang memicunya dengan kelompok Yakuza menjadi tidak akur lagi. Kemudian dalam periode ini juga, karena Shadow Realm dan dunia manusia masih tetap menyatu, membuat Sila mulai menjalankan beberapa proyek untuk memanfaatkan resource dari Shadow Realm demi membangun pasukannya sebagai pelindung dunia, mengikuti ambisinya yang sangat ingin dianggap sebagai pahlawan. Oke, sekarang kita masuk ke cerita Shadow Warrior 2, dimana Weng kini bekerja bagi kelompok Yakuza setelah mengkhianati Sila di seri pertama. Nah, di awal cerita seri kedua ini, Weng diberi tugas oleh Mamushi Helka, petinggi Yakuza, untuk menginvestigasi Kamiko, anak pemimpin Yakuza, sekaligus cucu dari Mamushi sendiri yang kabarnya tidak diketahui. Dimana Kamiko ini bekerja di lab milik Sila, yang sekaligus menjadi mata-mata bagi kelompok Yakuza. Nah, di sini Weng juga diminta jika ia berhasil menemukan Kamiko, Weng harus membawanya ke tempat dari Master Smith Masamune, orang yang bersukutu dengan Yakuza, sekaligus kenalan lama dari Weng. Oke, dengan tugas ini, Weng pergi menginfiltrasi lab milik Sila, hingga mendapati bahwa Kamiko ditangkap, dan saat ini dijadikan subjek uji coba, dengan si kembar Kyokagami atas perintah Sila menyuntikkan sebuah serum yang membuat Kamiko hilang kesadaran, dan seperti kerasukan. Nah, di sini kemudian, Weng menampakkan dirinya untuk memancing si kembar. Sehingga Weng bisa mengambil Kamiko yang memperontak. Setelah itu, Weng membawa Kamiko ke tempat Smith sesuai tugasnya. Nah, di sini melihat kondisi Kamiko, Smith mengungkapkan bahwa tubuhnya menjadi korup. Sehingga dengan cepat, Smith memutuskan untuk terlebih dulu memindahkan jiwa Kamiko ke dalam tubuh Weng sebagai wadah sementara, sambil Smith mengobati tubuh Kamiko. Lalu setelah itu, Smith meminta Weng untuk mencarikan bahan-bahan demi membuat obat penawar. Nah, sekarang dengan jiwa Kamiko berada di dalam tubuh Weng, untuk itu sepanjang petualangan Weng di seri kedua ini, ia akan ditemani oleh Kamiko, meskipun awal-awal keduanya tidak akur. Oke, setelah itu, Mamusi memanggil Weng, dan meminta Weng untuk menginvestigasi sebuah daerah yang mencurigakan. Nah, dengan ini Weng menjalankan tugas barunya ini, ditemani Kamiko dalam tubuhnya. Selanjutnya, Weng mendapati bahwa daerah ini telah menyatu dengan Shadow Realm, tepatnya bagian Outer Gate berada. Nah, di tempat ini juga, Weng bertemu dengan Meisoo, yang seperti kita tahu, tugasnya dari dulu adalah menjaga Outer Gate ini. Kemudian, tiba-tiba Weng dihubungi oleh Smith, yang mengungkapkan bahwa saat ini tempatnya diserang oleh anak buah sila, sehingga Weng bergegas ke tempat Smith. Tapi sayangnya, Weng mendapati bahwa Smith telah sekarat. Di sini, Smith mengungkapkan bahwa ternyata ia diserang oleh tubuh Kamiko yang bermutasi menjadi monster, di mana tubuh Kamiko ini juga lah yang memancing para pasukan sila ke sini. Smith juga mengungkapkan bahwa ia telah menyelesaikan obat penawarnya, lalu menyuruh Weng untuk menyuntikannya ke tubuh Kamiko yang bermutasi, sebelum Smith menemui ajalnya. Dengan jiwa Kamiko yang dalam tubuh Weng, sangat terpukul karena si Smith ini adalah mentor Kamiko. Oke, setelah itu, Weng berusaha mengejar dan melawan tubuh Kamiko yang bermutasi. Tapi sayangnya, tubuh Kamiko ini melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Amiona menghubungi Weng dan menawarkan bantuan sebagai balas budi karena di seri pertama Weng telah membantu Hoji. Dengan ini, Weng pergi ke tempat Amiona yang kini juga telah berada di dunia manusia. Dimana di sini, Weng juga bertemu dengan Gosu yang setia menjaga saudarinya si Amiona. Oke, selanjutnya Weng menemui Amiona dan mulai menceritakan masalahnya saat ini, termasuk kebingungannya pasca kematian Smith siapa yang akan mengeluarkan jiwa Kamiko dalam tubuhnya. Nah, untuk itu di sini Amiona menawarkan bahwa ia bisa membantunya. Tapi, Amiona hanya mau membantu mengeluarkan jiwa Kamiko. Dengan Weng harus berjuang sendiri mengejar tubuh Kamiko yang bermutasi dan mengembalikan tubuhnya ke normal, sehingga jiwa Kamiko bisa dikembalikan ke tubuhnya sendiri. Nah, di sini untuk bisa melakukan ritual mengeluarkan jiwa, Amiona membutuhkan ancestral chi atau aliran energi dari leluhur Kamiko, yaitu ayahnya si pemimpin Yakuza. Nah, tapi saat ini keberadaan ayah Kamiko tidak diketahui dan juga Kamiko sendiri sejak lahir tidak pernah bertemu dengan ayahnya ini. Meskipun begitu, Amiona mengungkapkan bahwa ia bisa melacak ayah Kamiko ini dengan menggunakan barang yang sering dipegang oleh ayah Kamiko. Sehingga dengan ini, Weng menargetkan untuk mengambil sebuah dagger milik ayah Kamiko. Tapi sayangnya dalam usaha Weng mengambil dagger ini, ia dihadang oleh Mamushi yang sudah memutus kontrak dengan Weng. Untuk itu, Weng harus menghadapi para pasukan Yakuza sebelum mendesak Mamushi. Dengan di sini terungkap fakta mengejutkan bahwa ternyata, dulu Mamushi membiarkan anaknya diperkosa oleh ayah dari Kamiko yang menjanjikan power. Di mana di sini Mamushi juga mengungkapkan bahwa Kamiko adalah anak yang spesial sebelum melakukan hara kiri, karena Mamushi tidak mau mengungkap identitas dari si ayah Kamiko. Oke, meskipun begitu, Weng mengambil dagger milik ayah Kamiko. Lalu sebelum membawanya ke Ameona, si Kamiko merasakan keberadaan dari tubuhnya, sehingga Weng berusaha menangkapnya. Nah di sini meskipun Weng berhasil mengalahkannya, tapi tubuh Kamiko ini mencoba melarikan diri lagi, yang sialnya kali ini tertangkap oleh anak buah silah dan dibawa. Oke, dengan kegagalan menangkap tubuh Kamiko ini, Weng pergi membawa dagger milik ayah Kamiko ke Ameona, sehingga Ameona bisa men-tracking lokasi dari ayah Kamiko. Nah selanjutnya, Weng pergi ke tempat ayah Kamiko ini, dan dikagetkan dengan mendapati bahwa ayah Kamiko ini ternyata adalah si Mesu, yang di sini mengungkapkan bahwa ia memiliki rencana sendiri kepada si Kamiko. Untuk itu, pada saat The Collusion, Mesu menawarkan perjanjian dengan Mamushi, yang saat itu Mamushi memimpin Yakuza, dengan Mesu menjanjikan power bagi kelompok Yakuza. Sebagai gantinya, Mesu memperkosa anak Mamushi, demi mendapatkan seorang anak, yang nanti sepanjang cerita akan terungkap alasan kenapa Mesu menginginkan anak. Oke di sini Mesu tidak tahu bahwa saat ini jiwa Kamiko berada di tubuh Weng. Nah Kamiko yang mengetahui hal ini juga terkejut dan tidak percaya, di mana selanjutnya ini juga mengungkap fakta mengejutkan bahwa ternyata Kamiko masih berusia 3 tahun, tapi karena memiliki darah Enjin, membuat Kamiko bisa tumbuh dengan cepat. Oke selanjutnya, Weng memutuskan untuk kembali ke Ameona, dan melaporkan bahwa Mesu adalah ayah dari Kamiko. Nah tapi di sini ternyata Ameona telah mengetahuinya, dan Ameona mengungkapkan bahwa sebenarnya ia berencana membunuh Kamiko. Nanti alasannya juga akan terungkap sepanjang cerita. Oke untuk itu, Ameona menginstruksikan Gosu untuk membunuh Weng, agar membunuh Kamiko juga. Meskipun begitu, Weng berhasil mengatasinya, sehingga Gosu melarikan diri. Oke selanjutnya, Weng memutuskan untuk kembali menemui si Mesu. Di mana di sini, Mesu mulai mengungkapkan bahwa tujuannya kepada Kamiko adalah untuk mengorbankan Kamiko, yang memiliki darah Enjin, demi menyegel Outer Gate yang mulai melemah. Di mana ini mengungkap kenapa collision bisa terjadi. Nah di sini juga terungkap bahwa ternyata Ameona berencana membiarkan Outer Gate terbuka, agar si naga Chaos bisa menghancurkan seluruh dunia. Ini sebagai bentuk balas dendam Ameona atas selama ini dijadikan boneka oleh para saudaranya. Nah inilah juga alasan kenapa Ameona mau membunuh Kamiko. Mendengar ini, Weng selanjutnya mengungkapkan kepada Mesu bahwa jiwa Kamiko saat ini berada di tubuhnya, sehingga Mesu mau tidak mau bekerja sama dengan Weng. Oke selanjutnya, Mesu memberitahu Weng bahwa Xing kemungkinan tahu keberadaan tubuh Kamiko, di mana Xing saat ini bekerja di perusahaan milik Sila, Pastia The Collusion. Nah untuk itu, Weng pergi menemui Xing. Yang di sini, Xing juga menjelaskan kepada Weng dan Kamiko dalam tubuh Weng tentang Outer Gate, dan juga bahaya dari si naga Chaos yang bisa menghancurkan semesta. Setelah itu, Xing berhasil men-tracking tempat tubuh Kamiko berada, sehingga Weng bergegas ke sana, dan harus dihadapkan dengan Sila. Yang di sini, Sila mengungkapkan bahwa ia membutuhkan tubuh si Kamiko ini untuk menyempurnakan pasukannya, yang bisa menjaga umat manusia, mengikuti ambisi heroiknya. Untuk itu, Weng menghadapi kembali Sila. Meskipun begitu, Weng lagi-lagi bisa mengalahkannya. Lalu tiba-tiba, Amiona muncul dan mencuri tubuh si Kamiko, di mana Amiona akan gunakan dalam rencananya menghancurkan Outer Gate. Nah dengan kenyataan ini, Weng dan Sila mau tidak mau saling bekerjasama, agar menghentikan Amiona dan melindungi umat manusia. Oke kemudian, Weng bergegas mengejar Amiona ke Outer Gate, dan mendapati bahwa Amiona mentransfer jiwanya ke tubuh mutasi Kamiko, dan menggunakannya untuk bertarung, sehingga Weng harus menghadapinya. Hingga setelah melalui pertarungan panjang, Weng berhasil mengalahkannya. Di mana setelah dikalahkan, Amiona berterima kasih karena merasa akan menemui ajalnya, sehingga semua bebannya akan hilang. Nah tapi, Mesu muncul dan memaksa akan mengeluarkan jiwa Amiona dari tubuh Kamiko. Nah disini Kamiko menyuruh Weng untuk membunuh tubuhnya, agar membunuh Amiona juga, sehingga nanti Amiona tidak dimanfaatkan lagi oleh saudara-saudaranya. Untuk itu, Weng membunuh Amiona yang sekaligus membunuh tubuh Kamiko, sehingga membuat Mesu sangat marah, karena jiwa Kamiko tidak bisa dikembalikan ke tubuhnya, untuk dikorbankan demi menyegel Outer Gate ini. Meskipun begitu, Kamiko mengungkapkan bahwa mungkin masih ada cara lain, di mana Kamiko memutuskan untuk akan mengorbankan diri, dengan akan merasuki tubuh si naga Chaos ini dan mencoba mengontrolnya, demi bisa hidup berdampingan di alam semesta ini. Nah dengan ini jiwa Kamiko berpamitan dengan si Weng, lalu selanjutnya Outer Gate dihancurkan, dengan sosok si naga Chaos ini muncul. Tapi selanjutnya terlihat si naga ini menyerang Weng, yang sekaligus menjadi akhir cerita seri Shadow Warrior 2 ini. Nah oke, dalam cerita seri terbaru Shadow Warrior 3, terungkap bahwa ternyata sialnya jiwa Kamiko tidak dapat melawan naga ini. Sehingga naga Chaos ini mulai membawa kekacauan, dengan menghancurkan Shadow Realm beserta dunia manusia. Di mana Weng mencoba melawannya, tapi sayangnya naga ini terlalu kuat, sehingga Weng tidak berdaya menyelamatkan umat manusia, dengan naga ini membunuh hampir semua makhluk, termasuk para Ancient. Kemudian seiring berjalannya waktu, dunia telah runtuh akibat naga ini. Tapi beruntung Weng menjadi sedikit orang yang masih hidup, di mana saat ini Weng mengasingkan diri ditemani oleh topeng milik Hoji. Dengan Weng menjadi depresi akibat gagal mengalahkan si naga, dan juga putus asa dengan menganggap tidak ada cara untuk mengalahkan naga tersebut. Oke, kemudian dalam depresinya ini, Weng didatangi oleh Sila, yang juga masih hidup. Di mana di sini, Sila yang dalam 2 seri sebelumnya tidak sejalan dengan Weng, tapi dengan kenyataan dunia saat ini, Sila mencoba untuk membangkitkan lagi semangat Weng untuk bisa menghentikan ancaman naga ini. Sehingga dengan ini, Weng menjadi bersemangat lagi dan memutuskan team up bersama Sila. Oke, kemudian dalam usaha keduanya, tiba-tiba Sila tersedot masuk ke dalam topeng milik Hoji, sehingga Weng mencoba mencari cara untuk mengeluarkannya. Nah, di sisi lain, Sila yang berada dalam topeng Hoji, menemukan bahwa topeng ini ternyata masih memiliki sisa-sisa Chi atau aliran energi yang sangat banyak, yang mungkin bisa mereka gunakan untuk melawan si naga. Untuk itu, Sila mengungkapkan bahwa ia punya kenalan seorang sorcerer atau penyihir yang bisa membantu mereka memanfaatkan Chi milik Hoji ini. Sehingga Weng terlebih dulu menyelamatkan Sila. Dengan dalam prosesnya, Weng juga harus menghadapi para bawahan si naga ini, berupa monster-monster mitologi Jepang. Oke, kemudian setelah Sila diselamatkan, keduanya pergi ke tempat sorcerer yang bernama Motoko ini. Lalu selanjutnya, si Motoko memulai ritual untuk mengekstrak Chi dalam topeng milik Hoji ini. Dimana dalam prosesnya, Weng menyaksikan bahwa ternyata sisa-sisa jiwa Hoji juga masih ada. Sehingga Weng yang tidak mau jiwa Hoji tersebut ikut dikorbankan dalam ritual Motoko ini, memutuskan untuk merebut kembali topeng Hoji. Lalu melarikan diri dari Sila dan Motoko. Nah dengan ini, selanjutnya jiwa Hoji dalam topeng ini berewani kembali dengan Weng. Lalu Weng kemudian mulai menjelaskan apa yang terjadi selama ini kepada Hoji. Kemudian setelah itu, melihat para bawahan si naga ini membuat Hoji memiliki ide untuk memberikannya tubuh fisik baru. Dengan memanfaatkan telur dari naga ini yang menciptakan para bawahannya. Untuk itu, selanjutnya Weng pergi mencari telur-telur ini dan berhasil mencuri sebuah telur. Lalu setelah itu, Weng menanamkan jiwa Hoji ke telur ini. Sehingga selanjutnya, Hoji mendapatkan tubuh fisik baru. Oke kemudian setelah hidup kembali, Hoji membawa Weng ke sebuah tempat yang terdapat senjata raksasa bernama Chi Cannon. Yang bisa mereka gunakan untuk mengalahkan si naga. Nah tapi disini Hoji menginginkan untuk menangkap naga ini dan tidak membunuhnya. Karena Chi dari naga ini bisa mereka manfaatkan untuk membangun kembali dunia. Oke dengan ini Weng berusaha mengaktifkan Chi Cannon. Lalu dalam proses ini tanpa sepengetahuan Weng, ternyata Hoji berencana untuk menjadikan semua Chi naga ini menjadi miliknya sendiri. Nah tapi sayangnya naga ini masih terlalu kuat dengan bisa menelan Chi Cannon ini. Yang membuat Hoji melarikan diri. Nah melihat tingkah Hoji ini, Weng mencoba mencarinya dengan bantuan dari Sila. Hingga Weng menemukan Hoji dan memintanya untuk menjelaskan apa rencana sebenarnya dari Hoji. Dimana Hoji mulai menjelaskan bahwa ternyata dulu saat menghadapi naga Chaos ini, Hoji dan para saudaranya memang sengaja tidak membunuh naga ini, tapi menyegelnya agar mereka bisa mendapatkan Chi dari naga. Yang mana Chi tersebut yang memberikan kemampuan immortal dan mendapatkan kekuatan layaknya Tuhan. Sehingga Hoji bersama para saudaranya menamai diri mereka sebagai The Enchines untuk menguasai Shadow Realm. Nah untuk itu saat ini setelah semua saudaranya telah mati, Hoji menginginkan semua Chi naga ini untuk dirinya sendiri dan memiliki ambisi untuk menjadi God satu-satunya. Karena selama ini Hoji merasa hanya menjadi bawahan dari saudara-saudaranya. Meskipun begitu, Weng berhasil meyakinkan Hoji untuk mengesampingkan ego-nya tersebut demi menyelamatkan semesta ini. Sehingga selanjutnya, Weng dan Hoji memutuskan untuk team up bersama Sila dan Motoko untuk bisa mengalahkan Chi naga. Kemudian dengan ini Hoji memberikan topengnya kepada Motoko, sehingga Motoko bisa melanjutkan ritualnya untuk memanfaatkan Chi dalam topeng Hoji ini demi membuat bom yang akan digunakan untuk meledakkan si naga. Nah lalu Weng ditemani oleh spirit animal milik Motoko yang bernama Tanuki pergi membawa topeng Hoji ini demi meledakannya di kepala si naga. Hingga setelah bersusah payah mendekati naga ini, Weng menjebak si naga menggunakan Tanuki yang dikorbankan sehingga si naga ini memakan topeng Hoji. Tapi sayangnya naga ini masih terlalu kuat dengan ledakannya tidak berefek apa-apa. Untuk itu dengan kebuntuhan ini, Weng memutuskan untuk akan masuk ke dalam tubuh si naga ini dan menghancurkannya dari dalam. Lalu setelah bersusah payah, Weng berhasil masuk melalui mulut si naga ini dan sempat bertemu dengan roh Tanuki yang sebelumnya ikut dimakan oleh si naga. Oke kemudian dalam perut naga ini, Weng mengambil kembali topeng milik Hoji dan juga mencoba memanfaatkan Chi Kennan yang ditelan oleh naga ini sebelumnya. Hingga setelah bersusah payah, Weng berhasil menghancurkan jantung si naga menggunakan ledakan topeng milik Hoji yang membuat naga ini akhirnya terbunuh. Setelah itu, Weng terlempar keluar dari tubuh naga ini dan beruntung ia diselamatkan oleh Hoji bersama sila. Oke kemudian setelah keberhasilan menghentikan ancaman naga Chaos ini, Weng dan yang lainnya merayakan kemenangan mereka sekaligus menjadi akhir cerita seri Shadow Warrior 3 ini. Nah itulah alur cerita dari trilogi game Shadow Warrior. Bagaimana dengan kalian sendiri? Apakah kalian suka dengan cerita yang ditawarkan oleh franchise ini? Tuliskan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like. Subscribe jika kalian belum dan jika kalian merasa video ini cukup menghibur, silakan share video ini ke siapa saja. And see you on the next video. Terima kasih telah menonton!